Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam, damai, secatera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Pada pekan suci hari yang ketiga ini, apa yang mau kita renungkan? Kita mau merenungkan bahwa waktu Pasca adalah waktu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka berikan waktu kita yang sedikit ini kepada Tuhan untuk hari raya Pasca yang akan kita rayakan. Orang mengatakan time is money. Waktu itu sungguh-sungguh berharga untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Tetapi ternyata waktu itu bukan hanya berkaitan dengan banyaknya sebuah hasil. Dalam ukuran uang, waktu itu juga menyangkut saat-saat yang indah. Maka orang mengatakan time is memory. Waktu itu juga berkaitan dengan putaran lomba dalam hidup. Kita berjuang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Maka orang juga mengatakan time is lapse. Seperti lapse atau lomba berapa lapse sudah berlalu. Namun juga waktu berkaitan dengan saat-saat mencinta. Maka orang juga mengatakan time is love. Lalu bagaimana dengan waktu bagi Yesus? Dalam memberi makna waktu terutama dalam pekan suci ini, dapatlah kita menemukan sebuah tema yang berkaitan dengan waktu. Bahwa waktu adalah waktu Yesus. Waktu pemenuhan. Oleh karena itu, mari kita temukan dalam Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Saya akan mengutipnya dari ayat 17 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama hari raya, roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan paskah bagimu? Jawab Yesus, Yesus tidak menyebut hari paskah sebagai sebuah hari paskah juga, Tetapi dengan kata waktuku hampir tiba. Waktu untuk merayakan paskah, Tetapi sebetulnya waktu untuk dia. Waktu untuk apa? Tentu saja waktu untuk penebusan, Waktu pemenuhan. Maka kata waktu dalam masa prapaskah ini adalah waktu untuk Tuhan. Waktu pemenuhan janji pembebasan. Pesah. Allah melawati ataupun Allah mengunjungi umatnya. Saudara-saudara ku yang terkasih, Besok kita memasuki Kamis Putih. Dan apakah Anda sudah juga memikirkan waktu? Seperti Yesus? Apakah Anda juga sudah mengatur jadwal Anda? Apakah Anda sudah menyediakan waktu yang cukup berarti Untuk Anda beri makna untuk kehidupan Anda? Mari kita melihat waktu-waktu kita dalam masa prapaskah, Bahkan suci hari yang ketiga ini, Sebagai hari-hari di mana kita menemukan Pembebasan dari segala hal yang membelanggu hidup kita, Terutama dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.